selamat menikmati oke guys assalamualaikum hari ini berjumpa lagi di channel aku untuk video kali ini aku mau share sedikit bagaimana cara adjust bub ataupun adjust ini untuk semua jenis motor oke mula-mula ini bila kita mau adjust bub bagian atas ini gak kira atas atau bawah kena top kan lah kedudukan timing gear ini ini yang biasa aku gelar timing gear ini oke dia disini ada marking, marking bulat dia akan sejajar dengan ini lah bagian head dan sini kedudukan top juga lah dia ada satu garis yang menandakan current piston berada di atas bagian sini top oke itu langkah pertama bila kita mau adjust valve ini sebenarnya kalau kita adjust speed ini bukan sembarang ya karena ada cara yang betul juga nah biasa kadang-kadang kalau kita mau bagi dia senyap senyap memang senyap tapi kadang-kadang dia susah hidup bila ingin sejuk sup dia terlalu ketat bila ketat memang akan senyap lah tidak ada bunyi tapi itulah kalau udah terlalu ketat juga dia akan susah hidup jadi disini aku buat video untuk orang luasana macam mana cara adjust speed pad yang betul oke mula-mula kamu sudah tahu lah yang aku bagitahu tadi kena posisikan top dia ada marking marking bulat nih orang tidak boleh menghala kesini ya sebab disini kadang-kadang dia top tapi yang marking ini dia berada disini kalau dia berada disini sebenarnya dia bukan marking top dia overlap ya maksudnya warp dua-dua terbuka ya kalau dia kedudukan disini kalau bulat ini tanda ini dia kedudukan disini itu yang betul lah jadi jangan sampai silap ya kadang-kadang ada orang yang adjust speed pad jadi nampak sini keadaan top tapi disini overlap maksudnya ini titik arah disini ya jadi pastikan korang kena tahu lah betul-betul keadaan top ataupun overlap jadi kalau misalkan kamu tidak tahu macam mana keadaan top sebab kadang-kadang kita nampak dari sini di sini agak susah sikit lah sebab mau buka lagi kan kalau mau nampak ini marking kamu boleh rasa kamu pusing macam ini bagi contoh ini dia punya tanda bulat ini aku pusing dia menghala kesini tapi keadaan disini dia keadaan top tapi kurang nampak yang sini makin bulat nih ini ini keadaan top tapi kurang nampak yang sini makin bulat nih ini dia keadaan sini sebenarnya ini bukan keadaan top ini overlap maksudnya bub itu dua-dua terbuka lah jadi keadaan ini kamu tidak boleh adjust bub dengan keadaan begini ok kamu nampak bila overlap ini tidak ada free dua-dua ketat ok kamu nampak aku pusing nih cep 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 susah sikit kamu nampak nih bila kamu pusing sikit nih dia akan bergerak nih atas bawah dia akan bergerak ini keadaan top overlap jadi bila kamu nampak marking sini di top kamu nampak kamu pusing-pusing macam ini bila ini bergerak atas bawah bergerak masih bermain itu bermakna dia overlap bukan top yang betul-betul sebenarnya yang kita mau ya kalau keadaan ini di sini kurang nampak aku pusing ok ini keadaan yang betul bila kamu pusing-pusing macam ini main-main macam ini yang ini tidak akan ikut dia akan free kurang nampak nah ini baru keadaan betul lah bila kamu mau adjust bub ini kena keadaan macam ini ok ini sebenarnya aku sudah adjust sebenarnya ini atas bawahan semuanya aku bagi tunjuk korang ok kalau untuk dari kerenggangan ataupun dari kegenduran dia ini sebenarnya yang yang paling bagus lah bagi aku kalau kamu adjust korang goyangkan dia macam kiri kanan jangan atas bawah masuk macam ini kalau atas bawah macam ini dia masih longgar itu boleh menyebabkan ingin bunyi bising sikit lah ya dia akan menimbulkan bunyi bila dia masih longgar longgar atas bawah macam ini dia akan menimbulkan bunyi tapi kalau yang bagi aku yang cuun kiri kanan macam ini kamu goyang dia masih bergoyang tapi kalau atas bawah macam ini dia fit itu bagi aku oke lah ya dia tidak susah hidup dan dia senyap ok atas bawah macam ini kalau untuk ini dia agak fit sikit lah dia tidak sama size maksudnya kalau di bawah ini dia ada longgar sikit bagian out kalau kamu adjust depet nih dia agak longgar sikit berbanding in ya ini untuk motor x5 dream lah kiri 100 yang motor-motor yang menggunakan dua waf macam ini di bawah nih dia agak longgar sikit di atas nih dia agak fit sikit dia tidak sama dia punya ukuran ya oke jadi ini sudah ketat ini aku sudah bagi ketat tadi soal aku sudah adjust yang bagi aku cuun sudah lah dia tidak bunyi bila aku tolak macam ini atas bawah ataupun keluar masuk dia tidak maksudnya dia tidak free lah dia fit tapi bila aku tolak kiri kanan dia free bila dia free macam ini dia tidak akan bunyi melainkan atas bawah longgar dia akan bunyi oke ini oke lah dia ada free kiri kanan tapi bila aku tolak atas bawah dia tidak ada oke ini keadaan top orang nampak oke sudah bila sudah keadaan macam ini orang kena cek sekali lagi macam mana cara cek oke ini cara aku lah ya kalau cara orang lain nih aku tidak pasti lah macam mana ini kalau aku adjust valve nih dengan cara macam ini jadi untuk cara maksudnya bila sudah kita rasa ini semua sudah oke kita kena cek lagi sekali ya cara cek sekali lagi macam ini lah kalau cara aku macam ini yang ini aku bagi masuk dulu aku cek keadaan bawah dulu keadaan bawah sebenarnya dia oke betul-betul oke atau tidak ya oke ini bagian ini oke ini ini aku cek kondisi out ya bagian out nih jadi ini aku bagi dia maksudnya bagi dia masuk habis ujung-ujung lah bagi dia ujung-ujung masuk dalam macam ini kurang nampak wap nih kurang nampak dia makin masuk kalau kamu pusing pelan-pelan pusing ini korang nampak ya ini aku pusing nah tuh aku pusing oke ini pusing kamu cari paling bawah nih paling bawah paling bawah nah bila dia rasa kamu pusing ini keadaan dia kebawah dia tidak akan free dia keras ya dia keras karena dia ujung-ujung lah maksudnya dia paling bawah sudah ini korang cek bagian bawah nih saat ini aku mau cek keadaan exhaust sama ada dia longgar atau tidak oke bila kamu sudah bagi dia ketat korang kena cek sekali lagi lah dengan cara yang macam aku buat ini kamu tolak masuk dalam masuk dalam misalah kamu tolak keluar masuk keluar masuk kalau dia longgar sebab biasa kalau kita sudah setting ataupun kita sudah bagi apa bagi ini bagi cun keadaan top biasa kalau kita pusing lagi dia kadang-kadang ada karena dia tuh longgar ya kebanyakannya macam itulah disebabkan kita sudah grand bal ataupun game tuh ada host out sikit macam itulah ya jadi kena cek betul-betul lah bal nih ya oke ini sudah keadaan di bawah di bawah sekali lah maksudnya dia ujung-ujung lah ke bawah dia korang nampak keadaan dia punya ini posisi yang bulat ini dia keadaan macam ini atas nanti yang ini bulat ini kita keadaan di bawah untuk cek lagi bagian atas semula dia oke atau tidak ini aku sudah cek dia oke kalau keluar masuk kita tolak dia langsung tiada free lah ataupun dia tidak maksudnya tidak ada ruang tapi bila kita tolak kiri kanan dia ada free kiri kanan macam ini begini tapi kalau kita tolak keluar masuk dia tidak ada free bermakna dia tune lah untuk out sekarang kita cek bagian in jadi yang out nih kita tolak masuk lagi kita sambil pusing macam ini oke kita pusing nah ini kita bagi naik kurang rampak sorry guys eh camera ini agak miring-miring sikit begini out ini kita bagi masuk kalau nampak tangan aku nih dia semakin masuk dalam kalau nampak cep ini makin keluar oke kalau nampak tangan aku ini makin masuk nah masuk 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 guys masuk guys oke dapat ujung-ujung korang pusing pelan-pelan ya sampai dia dapat sampai dia ini masuk nah ini dia free lah tengok nah ini oke tolak kiri kanan oke atas bawah tiada free bermakna tune lah atas bawah tune ya paham ya iya mungkin ada yang tidak faham lagi ini cemni korang nampak ini masuk 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 oke pelan-pelan kamu pusing pelan-pelan sampai dia tidak bergerak maksudnya bila tidak bergerak ini dia ke bawah betul sudah lah kamu cek keadaan bawah ini nah dia free biasa bila ini terlalu dalam ini kadang-kadang dia ada longgar longgar keluar masuk itulah kadang-kadang biasa kalau kamu sudah adjust bagian sini top sini oke sini oke tapi bila pasang nanti dia ada bunyi kalau kamu adjust bagian ini tidak cek betul-betul lah ya nampak sini oke bawa oke sudah tune pasang tapi kalau cara aku lain kalau nampak ini sudah oke aku pusing sekali lagi ini bagi masuk ini bagi keluar ini aku cek keadaan out lah udah mau cek keadaan in ini aku bagi masuk lagi bagi masuk macam ini kurang nampak aku pusing pusing ini masuk kurang nampak tangan aku ini jari aku ini dia akan masuk bila terlimpas kamu pusing lagi sekali cari sampai dapat dia masuk habis dalam wap ni wap out bila ini masuk ke dalam yang atau secara otomatik ini in atas ini dia akan keluar dia makin kendur sebab itu korang kena cek betul-betul lah sebab biasa kalau ini keadaan dia masuk kalau ini dia pandai longgar dia longgar tapi bila keadaan top tengah-tengah macam ini ini fit dia oke tapi bila ini kita bagi dia masuk kadang-kadang ini longgar pelik rasa pelik kan suatu kena cek betul-betul lah bila kamu rasa ini sudah oke atas bawah oke keadaan top sini kamu rasa tiada macam free kamu kena cek lagi dengan cara aku buat ini biasa dia pandai longgar bila ini sudah masuk dalam ini atas terlalu longgar kebanyakannya macam itulah satu ini aku tunjukkan sedikit lah aku punya cara jadi biar pasang nanti sudah adjust harap-harap cun oke oke kalau oke oke lah nah eh kita bagi dia top dulu ini 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 bulat oke guys ini ini terlalu ketat tidak terlalu longgar ya ini ini tidak boleh terlalu ketat jadi tidak boleh langsung tiada free ya maksudnya ini tiada langsung tiada free tidak boleh nanti dia susah hidup apa 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 ini ini bila makin ketat waktu di dalam makin dia terbuka bila dia terbuka motor susah hidup lah ya sebarat ke compression itu dia kurang oke ini ini enjin Chris 100 untuk X5 Dream pun sama ini agak banyak sikit kita punya kerja ini lagenda 115 obohol ini banyak kerja jadi agak kurang sikit lah buat video sebab semua mau cepat dan ini Chris 110 ini ini nanti kita akan pasang hand clutch tunggu barang sampai kita akan buat tutorial lah ataupun cara pasang hand clutch untuk motor Chris 110 sebab sebelum ini aku belum pernah buat lagi video Chris 110 oke nanti kita akan buat video dia oke guys mungkin itu saja lah untuk kali ini semoga bermanfaat aku harap kurang boleh share video ini mana tau video aku ini dapat membantu orang lain oke aa kita jumpa next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum